Ngomongin Bandung ini berarti ngomongin gudangnya kreativitas, sampai-sampai moda transportasi wisata aja ini didesain secara artistik. Iya betul sekali Sakti, pasti kamu lagi ngomongin Bandros alias Bandung Tour on Bus ya kan? Ya bus ini memang baru akan beroperasi di awal Juni, tapi karena banyak yang penasaran akhirnya bus cantik ini dipamerkan di hadapan publik sekaligus di uji coba. Bandros kembali eksis meriahkan hari Minggu di kota Bandung. Bandros alias Bandung Tour on Bus adalah moda transportasi wisata teranyar kota Kembang. Khusus melayani hasrat para pelancong yang ingin berkeliling Bandung dengan cara seru. Selain hadir dengan desain unik, bus setinggi 3 meter ini juga kian nyaman berkat fasilitas akses internet gratis. Bagian atas bus dirancang terbuka, memungkinkan penumpang puas melayangkan pandangan selama melewati jalur wisata khas kota Kembang. Apalagi kalau bukan pusat wisata perbelanjaan dan lokasi wisata kuliner. Transportasi wisata yang baru dua kali diuji coba oleh Badan Promosi Pariwisata Kota Bandung ini direspon antusias wisatawan. Senang sekali bisa naik bis bandros ini, bisa putar-putar kota Bandung dengan melihat begitu banyak gedung-gedung bersejarahnya. Caranya menyenangkan ya, sebetulnya bisa kalau Bandung lebih dekat. Betulnya sih, putar-putar kota Bandung dan sepatu-pat penting. Gerai ini lebih kurang dua jam, banyak cerita juga, banyak sepatu-patu penting. Bus dengan kapasitas angkut 30 orang ini dibangun dengan menggunakan dana CSR atau dana tanggung jawab sosial perusahaan yang dihimpun pemerintah. Harga satu unit bus mencapai 850 juta rupiah. Rencananya, bandros akan aktif beroperasi awal Juni mendatang dan di jadwal berkeliling enam kali dalam seminggu. Harapun realisasi untuk supaya bandros ini bisa dimati warga masyarakat Kota Bandung, memang kita diharapkan secepatnya. Paling tidak awal Juni ini sudah kita bisa, masyarakat Kota Bandung, khususnya umumnya oleh warga yang berkunjung ke Kota Bandung, bisa menikmati Kota Bandung di bulan Juni. Pemerintah Kota Bandung berencana merilis 30 bus serupa yang akan disebar di sejumlah tempat wisata dan hotel guna menggairahkan sektor pariwisata Kota Kembang. Anggi Putra melaporkan untuk NET.